Pemirsa kejadian yang dialami warga Jalan Sentot, Prawiro, Dirjo, kecamatan Kaliwates ini bisa menjadi pelajaran kita semua agar lebih waspada dalam melakukan pembelian barang melalui online. Warga atas nama Yusuf ini harus merugi usai membeli barang via online. Bukannya mendapatkan barang yang diinginkan, Yusuf justru menerima pecahan genteng dan sebotol air mineral. Yusuf sebelumnya berniat membeli barang jenis modem internet melalui grup jual-beli di aplikasi media sosial Facebook. Usai cocok dengan yang ditawarkan pihak penjual karena harganya yang murah, Yusuf akhirnya mentransfer sejumlah uang sesuai harga yang telah ditentukan. Namun sayang setelah berselang dua hari barang datang setelah dicek isinya tidak sesuai barang yang ia pesan, Di dalam kardus pengiriman, Yusuf mendapatkan pecahan genteng berikut sebuah botol minuman. Tak pelak, Yusuf pun kaget dan menyadari dirinya telah menjadi korban penipuan jual-beli online. Seketika itu juga Yusuf langsung mengecek akun Facebook penjual, namun setelah dicek akun tersebut telah terhapus dan saat dihubungi via telepon, nomor pengirim tidak aktif. Yusuf mengaku mengalami kerugian uang sejumlah 1 juta lebih, sesuai dengan harga yang telah ditawarkan oleh penjual. Kini Yusuf hanya bisa pasrah dengan tidak melaporkan kejadian ini atau melanjutkan proses hukum. Dirinya menerima sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati bila melakukan jual-beli online. Awalnya itu setelah buka-buka Facebook, cari di grup jual-beli modem atau router. Udah gitu saya mendapatkan nama bukut asyiket, tapi kalau di Facebooknya itu bukut. Nah udah gitu di bawahnya ada nomor teleponnya, udah gitu aku kontak melalui WAPA, biarkan respon, bagus, barang itu ada, ready, siap pakai. Udah gitu dia memberi kini foto ke saya bahwa barang itu sudah dimasukkan dalam kartus. Itu Bapak, proses setelah itu transfernya kapan, Pak? Setelah tahu, siap itu udah dikirim melalui JT, sorenya aku transfer begitu. Transfer melalui bank Permata. Sejumlah? Sejumlah di atas satu juta. Nantinya gimana ya, setelah dapat kayak gini, sekenyataannya gimana, Pak? Ya kecewa, mas ya, kecewa. Jadi apa yang saya inginkan itu tidak sesuai gitu loh. Malah mendapat seperti, ya ini pecahan genteng ini, dan kotor ini. Mau melanjutkan ke hukum, proses hukum? Kalau saya berbadi, gak usah lah. Ini buat pembelajaran. Dari Jumbar, Yudisa di Jumbar 1 TV melaporkan.